Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat Tuhmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkan baca 400 kali habis isa Insya Allah SWT Kita senantiasa bisa punya pohon uang sendiri di rumah Semua kebutuhan tercukupi dan rezeki berlimpah Sahabat yang dimuliakan Allah Ini merupakan izazah mengenai solawat pohon uang Atau solawat yang disebut dengan nama Solawat Sajaratunukut Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Solawat Sajaratunukut ini adalah solawat Yang diizazahkan oleh Habib Saggaf bin Mahdi Yang insya Allah barang siapa yang mau Istiqomah niat lillahi ta'ala Mencintai Rasulullah SAW Bersolawat dengan solawat Sajaratunukut 400 kali habis isa sampai sebelum subuh Maka insya Allah akan dirahmati Allah Termasuk salah satunya akan dicukupi kebutuhan rizkinya Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin rizkinya lancar Maka sempatkan sahabat untuk membaca Solawat Sajaratunukut Solawat ini berbunyi seperti ini sahabat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Ini adalah bunyi dari solawat Sajaratunukut Mari kita baca tiga kali bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Sahabat yang dimuliakan Allah Solawatnya singkat, solawatnya juga pendek Solawatnya bisa kita hafalkan dengan mudah Dan bisa kita amalkan dengan tanpa ada halangan suatu apapun Mudah-mudahan kita diridhoi dan dirahmati Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Habib Saga bin Mahdi ini semasa hidupnya Beliau punya pondok pesantren yang ada di Parung Bogor Dan Alhamdulillahirrohbilalamin sahabat Santrenya yang jumlahnya ribuan itu Tidak dipungut biaya Lalu kita berpikir bagaimana Memenuhi kebutuhan makan Katakanlah saja untuk makan santri-santrenya itu gimana Tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Memang rizki itu dikirim oleh Allah Dari arah yang tidak disangka-sangka Ada banyak rizki yang Min khayithu layah tasib Yang dikirimkan kepada beliau Dan juga pesantrenya beliau Dan salah satu amalan beliau Rahasianya salah satunya adalah Mengamalkan sholawat sajaratung nukut ini Dibaca sebanyak 400 kali Habis isa sampai sebelum subuh Nih sahabat taman surga Barang siapa yang ingin rizkinya lancar Barang siapa yang ingin pekerjaannya semakin berkah Barukah bermanfaat Mari selain kita ikhtiar secara lahiriah Secara duniawi dengan sungguh-sungguh Kita juga harus barengi dengan ikhtiar Secara batininya Salah satu diantaranya Dengan mentawamkan membaca sholawat Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin mengamalkan Mari kita niat bersama-sama Kita hadiahkan Surat Al-Fatihah Kepada beliau Habib Saggaf bin Mahdi Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina siratal mustaqim Siratal ladina ana'amta alayhim Maghairil maghdubi alayhim Alhamdulillahirrohim Amin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melapangkan alam kuburnya Habib Saggaf bin Mahdi Dan mudah-mudahan beliau Senantiasa dirahmati Allah Diampuni semua dusanya Diterima semua amal kebaikannya Dan bisa masuk surga tanpa hisap Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat teman surga Mari Pak Nafis Apa benar yang Anda katakan itu? Sahabat yang dimuliakan Allah Kita ini tidak akan pernah tahu Apakah amalan yang kita amalkan ini Benar-benar bisa bermanfaat atau tidak Kalau kita sendiri belum mencoba Dan belum melakukannya Oleh karena itu Himbuan dari saya Jangan berhenti di sini Tetapi ayo langsung praktekan Mulai malam hari ini Tugas kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah beriman Bertakwa Bertauhid Termasuk juga berisan Dan salah satu Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bersolawat kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W. Oleh karena itu Mari sahabat Kita amalkan Solawat ini Dengan niat Lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga Anda sekeluarga Senantiasa dicukupi Kebutuhan hidupnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tolong bantu like Komen dan juga share video ini Kepada sanak keluarga Maupun kerabat Yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi ladang amal jariah Dan amal soleh Bagi Anda sekeluarga Dan sahabat yang baru bertemu kami Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Silahkan sahabat Anda bisa melihat video-video kami yang lainnya Ada lebih dari 1500 video Yang sudah kami upload di channel youtube Taman Surga Semoga bermanfaat Kami tutup dulu ya sahabat ya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak